Nilai dari pedang bayangan angin mungkin bahkan lebih tinggi dari pedang bintang kepunahan. Mungkinkah itu harta spiritual bermutu tinggi? Lin Suan sangat bersemangat. Namun, sebelum dia bisa melihat lebih dekat, Winsado Swat bergetar dan memancarkan aura pedang hijau. Itu menembus kekosongan dan mengirim Lin Suan keluar. Makam Raja Jahat, Gua Batu. Lin Suan telah berada dalam bayangan pedang hijau selama tujuh hari. Gua Batu telah kembali normal seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Dalam kegelapan, Bauhu menjadi tidak sabar dan hendak pergi. Pada saat itu, terjadi sedikit fluktuasi di udara di kedalaman Gua Batu. Fluktuasinya menjadi semakin intens hingga menyebar ke segala arah seperti air mendidih. Apakah dia keluar, Bauhu berhenti dan melihat kehampaan dengan tatapan kejam. Dalam kehampaan, cahaya pedang menyala, diikuti dengan munculnya sosok hitam. Sosok ini adalah Lin Suan. Dia dibawa keluar dari lembah misterius oleh Win Sado Swat. Dengan lembut mendarat di tanah, Lin Suan membeli Win Sado Swat dan mengungkapkan senyum puas. Itu adalah harta spiritual tingkat tinggi, satu tingkat lebih tinggi dari pedang bintang kepunahan. Harta karun semacam ini tidak umum di kerajaan bintang naga. Bahkan banyak prajurit realm transformasi roh tidak dapat memiliki harta spiritual bermutu tinggi. Ini cukup untuk menunjukkan betapa berharganya benda itu. Sepertinya aku tidak bisa menggunakan pedang bayangan angin kecuali aku tidak punya pilihan lain, pikir Lin Suan. Lagi pula, jika dia tidak memiliki cukup kekuatan untuk mengintimidasi semua orang, dia bisa menjadi sasaran para prajurit realm transformasi roh. Ini bukanlah situasi yang ingin dilihatnya. Aku punya pedang harta karun. Aku ingin tahu apakah ada harta karun lain di dalam kubur. Lin Suan tidak berencana untuk segera pergi. Dia ada di sini untuk melatih dan meningkatkan budidayanya. Jika ada harta lainnya, dia tidak akan keberatan mengambil semuanya. Dia mengeluarkan sarung hitamnya dan perlahan memasukkan Win Shadow Sword. Dentang. Pedang hijau seperti batu giok memasuki sarung hitamnya. Itu sempurna. Sarung hitamnya sederhana dan tanpa hiasan. Ada dua pedang berharga di dalamnya. Seolah-olah mereka dilahirkan seperti ini. Sarung dengan dua pedang. Benar-benar harta karun. Lin Suan tertawa. Sudah waktunya meninggalkan gua batu. Dengan ketukan ringan di kakinya, dia segera berlari keluar gua. Namun, pada saat ini, dua serangan mengerikan dengan cepat meluncur ke bagian belakang jantung dan kepalanya. Kedua serangan itu sangat mengerikan dan cepat. Pada saat Lin Suan bereaksi, dua serangan sudah terjadi di belakangnya. Jika mereka tidak memasuki lembah misterius, kedua serangan ini akan melukai Lin Suan dengan parah. Namun kini, konsep anginnya telah mencapai kesuksesan kecil, yang merupakan peningkatan besar dibandingkan sebelumnya. Apalagi dia bisa mengontrol aliran udara di sekitarnya. Arus udara di kehampaan berputar seolah-olah sedang terdistorsi. Mereka dengan cepat membentuk busur aneh di belakangnya, menghalangi dua serangan ganas itu. Di saat yang sama, tubuhnya berkedip dan menghilang. Suara mendesing. Suara mendesing. Dua garis cahaya merah darah melintas, dan luka mengerikan muncul di dinding. Sementara itu, Lin Suan sudah tiba di lokasi lain. Siapa itu? Keluar. Dia mencari sekelilingnya dengan jiwanya dan dengan cepat mengunci arah serangan. Pedang bintang terhunus, dan pedang ki yang menakutkan meledak ke samping. He he. Sesosok berjalan keluar dari sisi reruntuhan seperti Mumi. Nak, aku tidak menyangka keberuntunganmu begitu bagus. Tapi hari ini akan menjadi hari kematianmu. Mumi itu menatap sarung hitam di tangan Lin Suan, memperlihatkan tatapan serakah. Dua harta spiritual, dan salah satunya adalah harta spiritual bermutu tinggi. Ini panen yang bagus. Mumi itu tertawa gila. Siapa kamu? Tatapan Lin Suan suram saat dia melihat Mumi di depannya. Dia merasa seperti pernah melihat orang ini sebelumnya. Meskipun auranya ditutupi oleh ki darah, namun aura itu sangat familiar. Itu kamu. Kamu belum mati. Seru Lin Suan. Dia akhirnya ingat orang ini. Orang kedua di geng macan hitam, Bau Hu. Tentu saja aku belum mati. Bagaimana mungkin pencuri kecil sepertimu bisa membunuhku? Hari ini, aku akan mematahkan tulangmu satu persatu dan membiarkanmu merasakan siksaan paling menyakitkan di dunia. Hanya dengan begitu aku bisa melampiaskan kebencian di hatiku. Suara Bau Hu serak seolah berasal dari neraka. Huh, aku khawatir kamu tidak memiliki kesempatan. Lin Suan mencibir, aku tidak tahu metode apa yang kamu gunakan untuk hidup kembali. Tapi jika aku bisa membunuhmu sekali, aku bisa membunuhmu dua kali. Dua kali? Hahaha. Bau Hu tertawa gila. Auranya tersapu seperti banjir. Kultifasi saya saat ini telah melampaui puncak alam roh harmonis. Saya telah mencapai batas alam roh harmonis. Tidak ada seorang pun di bawah alam transformasi roh yang dapat membunuh saya. Membunuhmu semudah mengeluarkan sesuatu dari sakuku. Apakah begitu? Saya baru saja mendapat pedang harta karun. Anda adalah pengorbanan yang sempurna. Lin Suan tidak takut. Dia menyingkirkan pedang kepunahan bintang dan memegang pedang bayangan angin. Nak, pergilah ke neraka. Bau Hu berteriak dengan marah. Tubuhnya bangkit dari tanah dan bergegas menuju Lin Suan. Di atas telapak tangannya, kidarah yang tak ada habisnya seperti lautan tanpa darah, memancarkan aura yang menakutkan. Pembunuh angin. Pedang bayangan angin terhunus dan membentuk busur di udara. Dengan pedang ini, angin di udara sepertinya telah terpotong dan dengan cepat tersebar ke samping. Seolah-olah ruangan itu dirobek secara paksa oleh seseorang. Lautan darah yang memenuhi langit terbelah menjadi dua dari tengah, terkoyak secara paksa. Pedang bayangan angin menari dan pedang ki yang menakutkan melesat menuju Bau Hu. Mustahil. Bau Hu kaget dan berteriak. Serangan tadi telah melampaui kekuatan aslinya. Bahkan puncak prajurit alam roh harmonis tidak akan bisa lolos dari kematian. Namun, serangan mengerikan ini terpecah oleh pedang Lin Suan. Tidak mungkin, sama sekali tidak mungkin. Bau Hu sangat marah. Ini benar-benar berbeda dari dugaannya. Dia berpikir bahwa dengan puncak budidaya alam roh harmonis, membunuh Lin Suan akan semudah membalikkan tangannya. Tapi sekarang, dia merasa kekuatan Lin Suan telah jauh melampaui kekuatannya. Tidak mungkin, ini pasti ilusi. Gelombang berderap setan darah. Bau Hu meraung. Cahaya darah tak berujung jatuh dari langit seolah mengalir keluar dari neraka. Lautan darah dan segunung tulang mengelilinginya dan bergegas menuju Lin Suan dengan ki darah yang mengerikan. Mari kita akhiri ini, pedang kaisar angin. Pedang bayangan angin menusuk. Konsep angin dan niat pedang naga agung menyatu dengan sempurna. Cahaya pedang menyala dan pemandangan mengerikan itu menghilang. Tubuh Bau Hu masih melaju ke depan dengan kecepatan tinggi. Saat cahaya pedang yang menyilaukan melewati tubuhnya, dia masih memasang ekspresi ketakutan di wajahnya. Tubuhnya sedikit gemetar. Asteris teguk asteris. Sebuah kepala tiba-tiba terbang dari tubuhnya yang berlari dan bergegas menuju langit. Asteris enga asteris. Kepalanya meledak di langit. Satu pedang? Hanya dengan satu pedang, Lin Suan membunuh Bau Hu yang berada di puncak alam roh harmonis. Sepertinya keberhasilan kecil dari konsep angin telah meningkatkan kekuatanku secara signifikan. Lin Suan senang. Dia memiliki pemahaman umum tentang kekuatannya sendiri. Dengan kekuatannya saat ini, bahkan jika dia bertemu lagi dengan Playboy berwajah giok, dia masih memiliki kekuatan untuk bertarung. Playboy berwajah giok, kuharap kau tidak bertemu denganku. Kalau tidak, aku akan memberitahumu kekuatan pendekar pedang. Lin Suan mendengus. Sebelumnya, Playboy berwajah giok mengandalkan kultifasinya yang kuat untuk membunuh dan merampok. Untungnya, dia punya banyak trik. Kalau tidak, dia pasti sudah lama mati. Lin Suan pasti akan membalas dendam untuk ini. Tubuhnya berayun dan berubah menjadi cahaya pedang hijau, dengan cepat meninggalkan gua. 412. Setelah meninggalkan gua, Lin Suan berhenti. Putih kecil, kemana kita akan pergi kali ini? Dia berbalik dan bertanya. Monyet putih kecil itu seperti penipu kecil. Ia terus melakukan ramalan lalu menunjuk ke suatu arah dan berteriak riang. Oh, aku akan mendengarkanmu. Lin Suan tersenyum dan berlari ke arah itu. Tidak lama setelah Winsado Swat muncul di makam raja jahat, fenomena aneh muncul di tempat lain. Ada satu tempat di mana terjadi fluktuasi kekuatan spiritual yang kuat. Tentu saja, itu adalah playboy berwajah Giok dan gadis berpakaian hijau. Mereka bertarung melawan seorang gadis berpakaian putih. Seluruh tubuhnya kabur seperti cahaya bulan menutupi tubuhnya. Gadis ini baru berada di tahap akhir alam roh harmonis, tapi serangannya sangat aneh. Itu mirip dengan serangan Jiwa Lin Suan. Mengandalkan serangan aneh ini, gadis berbaju putih mampu menghadapi playboy berwajah Giok dan gadis berpakaian hijau. Namun, meski begitu, situasinya menjadi semakin berbahaya. Pelacur kecil, kamu benar-benar mendapatkan benda itu. Jika kamu tahu apa yang baik untukmu, segera keluarkan. Jika tidak, kamu akan menderita. Playboy berwajah Giok itu mendengus. Sambil berbicara, dia terus-menerus melemparkan tiga telapak tangan. Setiap telapak tangan mengandung kekuatan yang menakutkan. Bahkan kekosongan tidak dapat menahan kekuatan ini dan meledak. Cahaya bulan yang kabur pada gadis berpakaian putih beriak dan membentuk perlindungan untuk melawan kekuatan ini. Huh, harta adalah milik mereka yang ditakdirkan untuk mendapatkannya. Jika Anda menginginkan harta karun itu, maka itu tergantung pada kemampuan Anda. Suaranya sangat dingin. Namun, di saat berikutnya, hal itu menjadi sangat aneh. Lihat, adik perempuanmu diam-diam menyerangmu. Suara gadis berbaju putih melayang di udara seolah-olah itu memiliki sihir yang tak ada habisnya. Playboy berwajah Giok itu mengerutkan kening. Tiba-tiba, dia merasakan suara sesuatu menerobos udara di belakangnya. Dia dengan cepat menoleh dan menemukan gadis berpakaian hijau di sampingnya sedang menebasnya dengan pedangnya. Jalang, kamu mendekati kematian. Playboy berwajah Giok itu sangat marah. Dia segera melambaikan kipas lipat di tangannya. Kekuatan yang tak terhentikan dan ganas menyembur keluar dan langsung bertabrakan dengan pedang panjang itu, membuat wanita berjubah hijau itu terbang. Engah. Gadis berpakaian hijau itu terlempar dan muntah darah. Dia gemetar dan berteriak, kakak senior, mengapa kamu menyerangku? Berengsek. Tubuh Playboy berwajah Giok itu sedikit bergetar dan dia tiba-tiba terbangun. Sial, aku jatuh ke dalam ilusi. Wajahnya menjadi sangat jelek, dan tubuhnya melintas ke sisi wanita berpakaian hijau. Mengambil dua pil obat, Playboy berwajah Giok menyuruh wanita berpakaian hijau meminumnya. Baru saja, aku terpengaruh oleh ilusi pelacur itu, jadi aku menyerangmu. Adik junior, kamu juga seorang ilusionis. Bisakah kamu membantuku menghentikannya? Mendengar ini, wanita berbaju hijau itu mengangguk. Lalu, dia perlahan berdiri dengan cahaya menyilaukan di matanya. Lampu hijau aneh muncul di matanya, berdenyut dengan cepat seperti api dunia bawah. Kekuatan jiwa yang aneh dan tak terduga menyembur keluar, menyelimuti wanita berjubah putih itu. Pada saat yang sama, Playboy berwajah Giok menyerang konsepsi artistik bunga persik, yang mencakup area seluas sepuluh kaki. Hah. Wanita berkulit putih itu sepertinya tahu betapa kuatnya itu dan tidak berani menghadapinya secara langsung. Krune melayang keluar dari matanya dan menghalangi lampu hijau. Lalu, dia berlari mundur. Ki bunga persik. Playboy berwajah Giok melambaikan kipas lipatnya, dan bunga persik di langit berputar. Kabut merah muda yang tak terhitung jumlahnya melayang keluar dari kelopaknya. Wanita berbaju putih tidak bisa menahan isapannya dan menarik nafas sedikit. Segera, tubuhnya gemetar dan dia hampir jatuh ke tanah. Hahaha, Anda telah menghirup ki bunga persik saya. Mari kita lihat bagaimana Anda bisa melarikan diri. Playboy berwajah Giok tertawa liar. Si cantik kecil, aku akan membiarkanmu kenyang sebentar lagi. Ki bunga persik memiliki kekuatan jahat. Wanita berbaju putih itu merasa tak berdaya, seolah ada api yang membakar tubuhnya. Warna merah jambu yang tidak normal muncul di wajahnya, dan bahkan beberapa ilusi muncul di depan matanya. Untungnya, wanita berkulit putih itu juga seorang ilusionis. Kekuatan jiwanya sangat kuat, sehingga dia bisa tetap terjaga untuk sementara. Melihat Playboy berwajah Giok, yang perlahan berjalan ke arahnya, wanita berbaju putih itu mengatupkan giginya. Dia membalikkan tangannya dan mengeluarkan manik batu seukuran kepalan tangan. Manik batu itu bentuknya aneh, seperti bola mata. Setelah mengeluarkan bola mata batunya, wanita berbaju putih itu sepenuhnya mengaktifkan kekuatan jiwanya. Tiba-tiba, manik batu itu memancarkan cahaya sederhana. Bola mata di tengahnya tampak berdenyut. Kekuatan yang menggetarkan hati menyembur keluar dari manik batu, menyebar antara langit dan bumi. Kekuatan ini telah melampaui seorang pejuang alam transformasi roh. Tubuh Playboy berwajah Giok menegang, dan dia merasakan tekanan yang membuat jantung berdebar-debar. Oh tidak. Wajahnya berubah drastis, dan dia menatap bola mata batu itu dengan ngeri. Wajahnya menunjukkan ekspresi ketakutan dan keserakahan. Kakak senior, apakah ini bola mata yang ditinggalkan guru? Seru wanita berbaju hijau. Pelacur kecil, cepat serahkan bola matanya, atau aku akan memberitahumu betapa kuatnya aku. Teriak Playboy berwajah Giok. Bola mata batu itu sangat kuat, jadi dia tidak berani bergerak maju. Dia hanya bisa menunggu kibunga persik. Wanita berbaju putih itu mulai berlaku. Jika kamu menginginkan manik batu itu, kamu harus membunuhku. Wanita berbaju putih mengatupkan giginya dan berkata, Huh, Anda telah terkena kibunga persik saya. Mari kita lihat berapa lama Anda bisa bertahan. Playboy berwajah Giok tertawa jahat. Serahkan manik batu itu. Setelah aku selesai, mungkin aku akan melepaskanmu. Pergi ke neraka. Wanita berbaju putih itu berkata dengan penuh kebencian. Kakak senior, kamu bahkan belum melihatnya. Kenapa kamu begitu tidak sabar? Wanita iblis berbaju hijau itu berkata, Biarkan aku membantumu. Kemudian, dia melambaikan tangannya dan menembakkan lampu hijau, yang dengan cepat membombardir cahaya bulan yang kabur di luar wanita di awan putih. Tiba-tiba, ada gelombang di udara. Cahaya bulan yang kabur terkoyak, memperlihatkan wajah asli wanita berbaju putih itu. Haha, aku tidak menyangka dia secantik itu. Melihat wanita berwajah putih itu, Playboy berwajah Giok menunjukkan senyuman puas. Wanita berbaju hijau di sebelahnya juga menunjukkan ekspresi cemburu. Kakak senior, kenapa kamu tidak memberikannya padaku? Aku berjanji akan melatihnya menjadi budak yang berkualitas. Dengan bantuan suster junior, secara alami aku akan merasa tenang. Playboy berwajah Giok tersenyum jahat. Keduanya berbicara cabul, memperlakukan wanita berbaju putih itu seperti anak domba yang akan disembeli. Wajah wanita berbaju putih itu memerah. Dia tidak ingin jatuh ke tangan mereka meskipun dia mati. Saat dia siap melancarkan serangan putus asa, tiba-tiba ada cahaya pedang cemerlang di langit. Melihat cahaya pedang, wanita berbaju putih menunjukkan ekspresi penuh harapan. Dia menggunakan seluruh kekuatannya untuk berteriak, Lin Suan, tolong aku. Lin Suan. Mendengar ini, Playboy berwajah Giok dan wanita iblis berbaju hijau sama-sama memandang ke langit. Cahaya pedang yang menyilaukan di langit tiba-tiba terhenti. Tria dalam cahaya pedang adalah Lin Suan. Dia mendengar seseorang berteriak dan melihat ke bawah. Saat dia melihat pemandangan di bawah, dia tiba-tiba berhenti. Dua orang di bawah ini adalah musuhnya, Playboy berwajah Giok. Orang yang berteriak adalah Zhao Suan, yang sudah lama tidak dia lihat. Melihat keadaan Zhao Suan, wajah Lin Suan langsung menjadi gelap. Sialan, beraninya kamu menyakiti Zhao Sui. Lin Suan berubah menjadi cahaya pedang dan dengan cepat turun dari langit. Suara mendesing. Angin tak berujung bertiup kencang dan meniup kerikil ke tanah. Cahaya pedang menghilang dan Lin Suan muncul di depan Zhao Sui. Bagaimana itu? Dia bertanya dengan cemas, pada saat yang sama, dia menggunakan kekuatan jiwanya untuk merasakan. Bawa aku pergi dengan cepat. Mata Zhao Sui kabur dan dia berkata dengan lemah. Oke, Lin Suan mengangguk. Wajah Playboy berwajah Giok tampak garang. Dia tidak menyangka bahwa orang bernama Lin Suan adalah pencuri yang sangat dia benci. 413. Bocah ini tidak hanya merusak kesempatannya untuk mendapatkan pedang bayangan angin, dia bahkan mengabaikannya. Sebagai pejuang realem transformasi roh, bagaimana Playboy berwajah Giok bisa menanggung ini? Kamu ingin pergi? Naif sekali. Playboy berwajah Giok mencibir. Kalian berdua, jangan pernah berpikir untuk meninggalkan tempat ini hidup-hidup. Aku tidak punya waktu untuk bertarung denganmu sekarang. Pergilah. Lin Suan berkata dengan nada mendominasi. Brat, kamu mendekati kematian. Playboy berwajah Giok sangat marah. Auranya melonjak dan bunga persik yang tak terhitung jumlahnya berputar di sekelilingnya dengan kecepatan tinggi, memancarkan aura yang menakutkan. Siapa dia? Dia adalah seorang pejuang realem transformasi roh. Bahkan prajurit dengan level yang sama tidak akan berani berbicara dengannya seperti ini. Tapi sekarang, bocah roh harmonis berani menyuruhnya tersesat. Kamu hanya bocah roh harmonis awal, beraninya kamu berbicara besar seperti ini. Playboy berwajah Giok sangat marah. Kau telah merusak rencanaku berkali-kali. Aku akan mengulitimu hidup-hidup dan menyiksamu selama seratus hari sebelum mencincangmu menjadi beberapa bagian. Suaranya sangat kejam. Setiap kata yang dia ucapkan membuat kehampaan bergetar. Pada akhirnya, bunga persik membentuk kipas lipat besar berwarna merah muda, berkibar di udara. Lin Suan, lari. Zhao Sue terengah-engah, dia adalah pejuang realem transformasi roh. Kamu tidak bisa mengalahkannya, jangan melawannya secara langsung. Jangan khawatir, dia hanyalah sampah yang hanya tahu cara menggunakan cara curang. Aku bisa mengatasinya. Lin Suan berkata dengan suara yang dalam. Kamu bisa menanganinya. Nada suara Playboy berwajah Giok terdengar garang. Jika bukan karena serangga itu, kamu pasti sudah mati. Beraninya kamu bicara besar di sini. Mari kita lihat siapa yang bisa menyelamatkanmu sekarang. Playboy berwajah Giok mengulurkan telapak tangannya. Sebuah tangan besar seperti kaca muncul di udara. Ada garis yang tak terhitung jumlahnya di sana, menyebabkan udara di sekitarnya bergetar. Memotong. Lin Suan berteriak. Pedang bayangan angin dengan cepat terhunus, mengeluarkan cahaya pedang di udara. Ledakan. Udara disedot hingga kering. Angin tak berujung menyebar ke kedua sisi. Pedang bayangan angin secepat angin, bertabrakan dengan tangan besar yang seperti kaca. Keduanya bertabrakan hingga menimbulkan ledakan energi yang bergulir ke segala arah. Tangan besar seperti kaca itu bergetar dan menyimpang dari arah aslinya, menembus tanah di dekatnya. Lin Suan, sebaliknya, tiba-tiba mundur tiga langkah. Setiap langkah menyebabkan tanah retak. Apa? Itu tidak mungkin. Wanita berbaju hijau di sampingnya berteriak seolah dia melihat hantu. Dia memblokirnya. Zhao Sui, yang berada di belakangnya, juga terkejut. Lin Suan sebenarnya berhasil memblokir serangan telapak tangan itu. Dia tidak mengandalkan teknik gerakannya untuk menghindarinya, tapi sebenarnya memblokirnya. Bagaimana ini mungkin? Itu adalah serangan dari seorang penggarap alam transformasi roh. Mungkinkah dia menyembunyikan tingkat kultivasinya? Mata wanita berjubah hijau itu melihat sekeliling. Namun, tidak peduli bagaimana dia melihatnya, budidaya Lin Suan hanya di ranah roh harmonis awal. Di sampingnya, Playboy berwajah giyok terdiam, dan wajahnya sangat jelek. Dia tidak berpikir bahwa Lin Suan dapat memblokir serangannya, tetapi hal seperti itu benar-benar terjadi. Playboy berwajah giyok menatap Lin Suan. Ketika dia melihat pedang giyok hijau, pupil matanya tiba-tiba menyusut. Pedang bayangan angin? Kamu benar-benar mendapatkan pedang bayangan angin. Playboy berwajah giyok berteriak tanpa sadar, matanya dipenuhi niat membunuh. Huff, kultifator alam transformasi roh apa? Menurutku, biasa saja. Lin Suan berkata dengan nada menghina. Dia membantu Zhao Sui berdiri dan bersiap untuk pergi. Ini layak disebut pedang bayangan angin. Ini benar-benar dapat memungkinkan seorang penggarap alam roh harmonis awal untuk menampilkan kekuatan seorang penggarap alam transformasi roh. Jika saya mendapatkannya, saya tidak akan terkalahkan di bawah alam pendeteksi roh. Hati Playboy berwajah giyok membara karena gairah. Nak, aku harus berterima kasih padamu kali ini. Awalnya aku mengira aku tidak bernasib baik dengan pedang bayangan angin. Aku tidak menyangka kamu akan mengirimkannya kepadaku. Playboy berwajah giyok tertawa liar. Membenarkan diri sendiri, Lin Suan mencibir, saya pribadi akan mengambil nyawa anjing anda di lain hari. Lin Suan melihat kondisi Zhao Sui tidak baik, jadi dia tidak ingin terus bertarung. Bagaimanapun, akan ada banyak peluang untuk membunuh Playboy berwajah giyok. Ayo pergi. Membawa Zhao Sui dengan satu tangan, Lin Suan menggunakan langkah pemberontak naga dan melayang ke langit. Ingin pergi, ini tidak semudah itu. Tinggal, Playboy berwajah giyok membubung ke langit. Bunga persik merah muda yang tak terhitung jumlahnya muncul di sekelilingnya, menyelimuti sekeliling. Lin Suan dan Zhao Sui adalah dua domba gemuk di matanya. Bagaimana dia bisa membiarkan mereka pergi? Gumpalan aura merah muda melayang keluar dari bunga persik dan dengan cepat memenuhi ruangan. Oh tidak, ini aura bunga persik. Jangan dihirup. Zhao Sui mencoba yang terbaik untuk menekan aura bunga persik di tubuhnya sambil mengingatkan Lin Suan. Mengembalikan angin yang mengocok pedang willow. Sinar cahaya pedang mengelilingi Lin Suan dan Zhao Sui. Mereka berputar dengan cepat dan membentuk kekuatan tumbukan. Aura pedang seperti pohon willow menyelimuti mereka berdua dan membubung ke langit dengan cepat, menyapu aura bunga persik di sekitarnya. Bulan Istirahat. Lin Suan memangkas aura pedang bulan sabit. Dengan menggabungkan kehendak pedang naga dan esensi angin, dia merobek bunga persik. Playboy berwajah Giok, lain kali kita bertemu, aku akan mengambil nyawa anjingmu. Suara Lin Suan datang dari langit dan menyebar. Tubuhnya terbang dengan cepat ke langit. Berengsek. Playboy berwajah Giok menyerang dengan panik. Namun, kecepatan Lin Suan berada di luar imajinasinya. Dia menghilang ke langit dalam sekejap. Ah. Playboy berwajah Giok sangat marah. Bunga persik di langit menari dan memancarkan aura menakutkan, menghancurkan segala sesuatu di sekitarnya. Namun meski begitu, masih sulit menghilangkan kebencian di hatinya. Batu mutiara, pedang bayangan angin. Playboy berwajah Giok mengepalkan tinjunya. Dia awalnya berpikir bahwa Lin Suan tidak akan bisa mendapatkan pedang bayangan angin sejak dia keluar dari gua begitu cepat. Namun, dia tidak menyangka bahwa Lin Suan tidak hanya mendapatkan pedang bayangan angin, tetapi juga meningkatkan kekuatannya secara signifikan. Di masa lalu, Lin Suan bahkan tidak bisa menahan serangannya. Namun, kali ini, dia mampu melawannya secara langsung. Dia bahkan mematahkan bunga persiknya dengan mudah. Jika berita ini tersebar, mungkin akan membuat banyak orang takut sampai mati. Ada kesenjangan besar antara alam transformasi roh dan alam roh harmonis. Sangat sedikit orang yang bisa bertarung lintas alam. Namun, Lin Suan tidak hanya melakukannya, tetapi dia juga terlihat sangat santai. Pertunjukan seperti ini terlalu menantang surga. Bocah ini harus disingkirkan secepat mungkin. Playboy berwajah giyok merasa tidak nyaman. Jika Lin Suan dibiarkan terus berkembang, kemungkinan besar dia akan dibunuh oleh Lin Suan di masa depan. Hanya dengan melenyapkan Lin Suan dia bisa hidup damai. Senior, apa yang harus kita lakukan sekarang? Gadis berbaju hijau sangat ketakutan hingga wajahnya menjadi pucat. Dia tidak punya ide apapun. Kita harus menemukan warisan yang ditinggalkan oleh guru. Selama kita mendapatkan kristal warisan, saya tidak akan takut pada siapapun. Playboy berwajah giyok menarik nafas dalam-dalam. Keduanya mulai mencari di antara patung batu di sekitarnya. Di sisi lain, Lin Suan membawa Zhao Sui ke tempat yang aman. Apa kabarmu? Lin Suan bertanya dengan cemas. Panas, panas sekali. Mata Zhao Sui kabur dan dia mulai merobek pakaiannya. Jangan bergerak, aku akan membantumu mengeluarkan racunnya. Lin Suan mengendalikan Zhao Sui dan dengan cepat mengaktifkan Grid Dragon Swat Wheel. Jejak kehendak pedang naga besar memasuki tubuh Zhao Sui dan dengan cepat menghancurkan ki bunga persik di tubuhnya. Bunga persik ki sangat berbahaya. Itu bisa membuat orang terbakar dan kehilangan akal. Untungnya, Lin Suan memiliki kehendak pedang naga besar dan dapat menghancurkan segalanya. Sebelumnya, dia bahkan bisa menghancurkan api abadi, belum lagi ki bunga persik. Segera, wajah Zhao Sui kembali normal, namun tubuhnya masih lemah. Melirik Lin Suan yang membantunya mengeluarkan racun, pipi Zhao Sui kembali memerah. Eh, kenapa wajahmu merah lagi? Apakah masih ada sisa racunnya? Lin Suan mengerutkan kening. 414. Kamu beasteris jingan. Zhao Sui memutar matanya ke arahnya dan mengertakkan gigi. Apa kamu tidak punya akal sehat? Kamu harus menggunakan tubuhmu untuk mendetoksifikasi racun. Apakah aku begitu tidak menarik? Lin Suan terdiam. Melihat penampilan Lin Suan yang kalah, Zhao Sui tertawa sampai dia membungkuk. Dia mendapatkan kembali penampilannya yang menawan dan mengangkat dagu Lin Suan dengan satu tangan. Adikku, aku masih memiliki sisa racun. Kenapa kamu tidak melihatku? Anda, Lin Suan menepis jari Zhao Sui dan mencubit wajah kecilnya. Jangan datang ke tempat berbahaya sendirian. Katakan padaku, kenapa kamu ada di sini? Lin Suan berkata dan memberinya secangkir anggur roh. Zhao Sui mengedipkan matanya sambil bercanda. Aku ingin menanyakan hal yang sama padamu. Ini adalah makam raja jahat. Kenapa kamu ada di sini? Juga, kapan kamu menjadi begitu kuat? Kamu benar-benar bisa bertarung melawan pejuang alam transformasi spiritual. Zhao Sui menatap Lin Suan dengan rasa ingin tahu. Aku di sini untuk ini. Lin Suan menunjuk ke arah pedang bayangan angin di tangannya. Saya juga di sini untuk mencari bola mata batu itu. Zhao Sui mengeluarkan bola mata batu itu dan berkata perlahan. Bola mata batu ini sepasang. Awalnya milik raja jahat. Kemudian, salah satunya hilang di luar dan aku menemukannya. Sekarang, saya ingin mencari yang lain. Jika saya bisa menemukannya, seni bela diri saya bisa diselesaikan. Begitu, ini juga milik raja jahat. Raja jahat ini sungguh misterius. Lin Suan tercerahkan. Dia juga pernah mengolah bola mata batu sebelumnya. Namun, budidayanya telah dimodifikasi oleh Lord Alkohol. Apakah kamu membutuhkan bantuanku? Lin Suan bertanya. Tentu saja. Zhao Sui tersenyum licik. Tanpamu, bagaimana aku bisa mengalahkan playboy berwajah giok? Lin Suan tersenyum. Oke, kalau kamu sudah pulih, kami akan berangkat. Setengah hari kemudian, Zhao Sui pulih. Keduanya berubah menjadi sinar cahaya dan melesat ke langit. Makam raja jahat, kompleks patung batu. Pada saat ini, lingkungan sekitar patung batu telah berubah. Parit muncul di sekitarnya, seolah-olah sebuah istana bawah tanah telah dibuka. Di bawah tanah, ada sebuah mausolem besar. Itu sangat megah. Saat ini, playboy berwajah giok dan wanita berpakaian hijau sedang sibuk di sekitar mausolem. Playboy berwajah giok memegang slip giok di tangannya dan melepaskan kekuatan spiritual yang tak terlukiskan. Wanita berpakaian hijau di sampingnya juga membantu. Sangat jelas terlihat bahwa mereka berdua melanggar batasan di sekitar mausolem. Setelah sekian lama, keduanya akhirnya membuka celah. Tiba-tiba, aura makam itu bocor, membawa serta tekanan dahsyat yang menyapu ke segala arah. Playboy berwajah giok melambaikan kipas lipatnya dan membelah aura kekerasan itu. Ini adalah aura ahli alam pendeteksi roh. Meskipun dia sudah mati, dia masih tidak bisa diganggu-gugat. Namun, raja jahat sudah mati. Terlebih lagi, sebagai murid raja jahat, playboy berwajah giok memiliki pemahaman yang lebih baik tentang metode ini. Oleh karena itu, tidak perlu banyak usaha baginya untuk memblokir tekanan tersebut. Melihat celah yang robek, playboy berwajah giok dan wanita berpakaian hijau sama-sama tersenyum. Apa yang tercatat di slip giok itu memang benar. Selama kita mengikuti cara ini, kita akan segera bisa memasuki mausolem dan mendapatkan harta karun yang sebenarnya. Keduanya bekerja lebih keras. Terlebih lagi, ketika batasan itu dilanggar, beberapa benda berserakan muncul di tanah di sekitar mereka. Raja jahat tidak membedakan antara yang baik dan yang jahat di masa lalu. Dia hanya melakukan sesuatu sesuai dengan preferensi pribadinya. Jumlah harta karun di tangannya sungguh tak terbayangkan. Adik perempuan, cepatlah. Playboy berwajah giok berkata kepada wanita berpakaian hijau di sampingnya. Keduanya terus memberi isyarat. Saat ini, terdengar suara hembusan udara di langit. Seorang pemuda berpakaian hitam dan seorang wanita berpakaian putih turun dari langit. Mereka seperti pasangan surgawi. Nak, ini kamu lagi. Playboy berwajah giok mengangkat kepalanya dan memandang ke langit. Ketika dia melihat linsuan, sudut mulutnya terangkat menjadi senyuman kejam. Ketika dia melihat Zhao Sue, dia tampak terkejut. Saat ini, Zhao Sue tidak tertutup oleh cahaya bulan yang kabur. Wajah cantik dan sosok menawannya terungkap. Terlebih lagi, di dalam kerutan dan senyumannya, ada godaan yang tak ada habisnya yang membuat orang tidak bisa menolaknya. Meskipun Playboy berwajah giok telah melihat banyak sekali wanita, ketika dia melihat Zhao Sue, dia masih merasakan darahnya mendidih, seolah terbakar. Wanita ini memiliki kualitas tertinggi di dunia. Wanita berpakaian hijau di sampingnya memandang Zhao Sue. Matanya dipenuhi rasa cemburu yang kuat. Penampilannya juga terkemuka. Namun, jika dibandingkan dengan Zhao Sue, itu seperti kunang-kunang dibandingkan dengan bulan yang cerah. Hahaha, si cantik kecil, kenapa kamu berinisiatif datang kepadaku? Mungkinkah si kecil belum bisa memuaskan Anda? Playboy berwajah giok tertawa sinis. Nak, bisa menikmati keindahan seperti itu sebelum kamu mati. Tidak rugi bagimu. Dia memandang Lin Suan dengan sedikit keganasan di wajahnya. Awalnya, aku ingin membiarkanmu hidup lebih lama. Karena kamu datang kepadaku, maka jangan salahkan aku. Aku tidak akan membunuhmu. Aku akan melumpuhkanmu. Aku akan membuatmu mengalami nasib yang lebih buruk daripada kematian. Lagi pula, aku akan dengan benar asteris-asteris-asteris kecantikan kecil ini di depanmu. Hahaha. Playboy berwajah giok tertawa gila-gilaan. Wanita berpakaian hijau di sampingnya juga menunjukkan senyuman dingin. Semua wanita yang difavoritkan oleh Playboy berwajah giok pun tak bisa lepas. Apalagi nasib mereka sangat menyedihkan. Musuh-musuhnya bahkan lebih tragis lagi. Mereka semua mati dalam keputusasaan yang tak berkesudahan. Oleh karena itu, dari sudut pandangnya, Lin Suan dan Zhao Sue sudah menjadi orang mati. Lin Suan tersenyum. Meskipun dia tidak memiliki kepercayaan diri untuk membunuh Playboy berwajah giok, dia juga tidak mungkin membunuhnya. Mengabaikan Playboy berwajah giok, Lin Suan melihat ke makam di bawah. Tiba-tiba, pupil matanya mengecil. Kekuatan jiwanya luar biasa. Secara alami, dia bisa merasakan bahwa makam ini tidak biasa. Mungkinkah ini makam Raja Jahat? Zhao Sue sangat bersemangat. Bola mata batu itu pasti ada di makam Raja Jahat. Namun, untuk bisa masuk ke makam Raja Jahat, mereka harus melenyapkan Playboy berwajah giok terlebih dahulu. Melihat mereka berdua mengabaikannya, Playboy berwajah giok menjadi sangat marah. Saat dia hendak berteriak, sesuatu yang aneh terjadi lagi. Suara sesuatu yang menembus udara terdengar lagi dari langit. Cahaya merah darah melintas di langit dan dengan cepat turun, membawa angin kencang yang tak ada habisnya. Lin Suan dan yang lainnya menoleh. Mereka melihat seseorang dengan jubah berwarna merah darah yang menutupi seluruh tubuhnya. Tubuhnya memancarkan aura yang menakutkan. Auranya jauh lebih kuat dibandingkan Violent Tiger, yang telah berubah menjadi mumi. Di sampingnya, ada seekor burung aneh. Seluruh tubuhnya berwarna merah dan memiliki tiga kepala. Kedua kepala di kedua sisi tidak sadarkan diri. Hanya kepala di tengah yang sangat waspada. Burung darah merah berkepala tiga. Murid Lin Suan menyusut. Dia telah bertemu dengan orang aneh yang misterius itu lagi. Orang ini adalah pria berjubah darah yang bertarung dengan Lin Suan belum lama ini di kota Blackfitter. Burung darah merah berkepala tiga melihat sekeliling dan memasang ekspresi menghina. Namun, ketika dia melihat monyet seputih salju di bahu Lin Suan, dia tiba-tiba berteriak. Sebagai spesies purba, dia tidak pernah dikalahkan. Namun, belum lama ini, ia dikalahkan oleh monyet seputih salju. Hal ini membuatnya sangat marah. Sekarang setelah dia melihat monyet seputih salju, matanya menjadi sangat merah. Nak, itu kamu. Pria berjubah darah itu berkata dengan suara serak. Kata-katanya dipenuhi dengan niat membunuh yang tak ada habisnya. Sejak kita bertemu di sini, ini kesempatan bagus untuk menyingkirkanmu. Eh, ada ahlinya di sini. Pria berjubah darah itu memandang Lin Suan dan kemudian menata Playboy berwajah Giyok. 415. Playboy berwajah Giyok mengerutkan kening. Pandangan sekilas tadi membuat jantungnya berdebar-debar. Tak perlu dikatakan lagi, pihak lain juga adalah seorang pejuang di alam transformasi roh, dan budidayanya bahkan lebih kuat dari miliknya. Sial, kapan orang ini masuk? Playboy berwajah Giyok merasa kesal. Pria berjubah darah itu memasang ekspresi serius. Meskipun aura Playboy berwajah Giyok lebih lemah darinya, sebagai seorang pejuang di alam transformasi roh, tidak ada satupun yang mudah untuk dihadapi. Keduanya waspada satu sama lain, dan Lin Suan diabaikan. Lin Suan juga senang melihat ini. Meskipun kekuatannya sebanding dengan seorang prajurit di alam transformasi roh, jika dua prajurit di alam transformasi roh ingin menghadapinya, dia hanya bisa lari menyelamatkan nyawanya. Untungnya, dia memiliki item yang menggiurkan seperti Evil King Wood. Agaknya, keduanya tidak akan bisa bekerja sama. Memanfaatkan waktu ini, Lin Suan dengan cepat mengukur makam di bawah. Segera, Lin Suan menghela nafas. Pembatasan di luar sangat rumit. Bahkan dengan Lord Alkohol, dia tidak dapat memecahkannya dalam waktu singkat. Pada saat ini, Playboy berwajah Giyok tiba-tiba tersenyum dan berkata, Rekan Daois, mengapa kita tidak bekerja sama untuk mendobrak batasan ini? Pria berjubah darah itu sedikit terkejut, lalu mengangguk, tentu. Pertama, dia tidak pandai melanggar batasan. Kedua, dengan kultifasinya, dia tidak takut Playboy berwajah Giyok mempermainkan apapun. Oleh karena itu, bekerja sama untuk sementara adalah pilihan terbaik. Mereka benar-benar bekerja sama. Lin Suan menghela nafas lagi. Ini bukanlah kabar baik baginya. Rekan Daois, sebelum kita melanggar batasan, bukankah kita harus menangani anak ini terlebih dahulu? Playboy berwajah Giyok mencibir dan menatap Lin Suan. Melihat senyum jahat Playboy berwajah Giyok, tatapan Lin Suan berubah suram. Dia menarik Zhao Sui dan segera mundur, untuk sementara menjauhkan diri dari makam. Sekarang dia menghadapi dua prajurit di alam transformasi roh, dia tidak bisa melawan mereka sama sekali. Dia hanya bisa mundur dulu. Namun, ini tidak berarti bahwa dia telah menyerah pada harta karun di dalam makam tersebut. Aku akan membiarkanmu hidup lebih lama. Playboy berwajah Giyok memandang Lin Suan yang melarikan diri dan mencibir. Sekarang bukan waktunya berurusan dengan Lin Suan. Hal terpenting saat ini adalah menghancurkan Mao Solem. Ria berjubah merah itu tidak mengejarnya. Menurutnya, budidaya Lin Suan lemah, dan dia bisa membunuhnya dengan lambayan tangannya. Tidak masalah jika dia mati cepat atau lambat. Tak lama kemudian, keduanya mencapai kesepakatan dan mulai bekerja sama untuk mendobrak batasan tersebut. Adapun pembagian harta karun, keduanya juga punya rencana yang masuk akal. Namun, tidak diketahui apakah rencana ini pada akhirnya akan terlaksana. Huff, tunggu sampai aku mendapatkan kristal raja jahat. Mari kita lihat siapa yang bisa menghentikanku. Playboy berwajah Giyok mencibir dalam hatinya. Wanita berbaju hijau di sampingnya juga menunjukkan senyuman lucu. Selama mereka bisa mendapatkan kristal raja jahat, kekuatan Playboy berwajah Giyok akan meningkat pesat. Saat itu, bukan tidak mungkin mereka bisa membunuh pria berjubah merah tersebut. Meski pria berjubah darah itu tidak tahu apa yang dipikirkan Playboy berwajah Giyok, dia punya rencananya sendiri. Tujuannya datang ke sini adalah untuk menemukan sumber energi unsur yang kuat untuk kawanan tiga burung darah merah. Menurut informasi yang diterimanya, terdapat sumber energi seperti itu di dalam makam Diablo. Pembatasan tersebut dengan cepat dicabut, dan Playboy berwajah Giyok serta pria berjubah merah dengan cepat mengambil alih makam tersebut. Segera, semua pembatasan di sekitar mereka dicabut. Namun, keduanya tidak santai, dan malah fokus pada makam. Ada juga batasan di dalam makam, dan batasan tersebut lebih kuat daripada batasan di luar. Namun, Playboy berwajah Giyok memiliki slip Giyok, sehingga mereka berdua bisa mengatasinya dengan mudah. Setelah beberapa saat, lapisan pembatasan pertama dicabut, memperlihatkan harta karun di dalamnya. Ada puluhan harta karun, seperti metode budidaya, senjata, ramuan, dan lain sebagainya. Di antaranya, ada manik batu yang tidak mencolok. Playboy berwajah Giyok melihat manik batu itu dan sangat gembira. Manik batu itu terlihat persis sama dengan manik batu milik Zhao Sui, jadi seharusnya sama saja. Dia telah melihat kekuatan manik batu Zhao Sui hari itu. Namun, Playboy berwajah Giyok dan wanita berbaju hijau menyembunyikannya dengan baik. Meskipun pria berjubah merah tidak mengetahui keajaiban membuat bola mata batu, ketiga burung darah merah di sampingnya menunjukkan ekspresi bersemangat. Dia terkejut, dan matanya secara tidak sengaja menyapu manik batu itu. Pasti sesuatu yang luar biasa yang membuat ketiga burung darah merah begitu bersemangat. Dia menyelidiki sedikit dan menemukan bahwa wanita berbaju hijau itu bertingkah aneh. Huh, pria berjubah merah itu mencibir dan menjadi waspada. Di kejauhan, Lin Suan dan Zhao Sui tidak pergi. Sebaliknya, mereka memperhatikan setiap gerakan di dalam makam dengan cemas. Untungnya, kekuatan jiwa mereka kuat, dan mereka dapat melihat situasi di dalam makam dengan jelas. Ketika manik batu muncul, Lin Suan mengangkat alisnya, sementara Zhao Sui gemetar. Tubuhnya bergoyang, dan dia akan bergegas. Untungnya, Lin Suan bereaksi dengan cepat dan menariknya kembali. Jika kamu pergi sekarang, kamu akan mendekati kematian. Tapi, aku tidak bisa begitu saja melihat mereka mengambil manik batu itu. Zhao Sui merasa cemas. Tuan Alkohol, apakah ada jalan? Lin Suan bertanya melalui transmisi suara. Dia juga tidak ingin harta karun itu jatuh ke tangan kedua orang itu. Ada dua cara, salah satunya adalah membiarkan gadis itu mengaktifkan manik batu di tangannya dan melihat apakah ada hubungannya. Atau, kamu bisa mencoba mangkuk Xiaobai, kata Lord Alkohol melalui transmisi suara. Mangkuk kecil Lin Suan memandang monyet seputih salju dengan heran. Masih ada mangkuk tua di kepalanya. Meskipun monyet seputih salju memperlakukan mangkuk itu sebagai harta karun, Lin Suan tidak menemukan sesuatu yang istimewa tentang mangkuk itu. Lupakan saja, ayo coba metode pertama, pikir Lin Suan. Aktifkan manik batu itu dan lihat apakah ada hubungannya, katanya pada Zhao Sui. Mendengar ini, Zhao Sui mengangguk. Dia mengeluarkan manik batu dan mengaktifkan kekuatan jiwanya. Tiba-tiba, manik batu di tangannya memancarkan cahaya kuno, dan bola mata di tengahnya tampak bergerak. Berdengung. Di dalam makam, manik batu juga memancarkan cahaya. Ia berputar cepat seolah mencoba melepaskan diri dari batasan. Adegan ini membuat khawatir playboy berwajah giyok dan pria berjubah merah. Dalam sekejap, keduanya mengeluarkan cahaya yang mengejutkan, dan aura mereka melonjak. Udara bergemuruh seolah dua gunung bertabrakan, menyebabkan seluruh makam bergetar. Gadis berbaju hijau dengan cepat mundur untuk menghindari badai energi. Playboy berwajah giyok dengan cepat menggunakan konsep bunga persik dan menerkam manik batu. Bunga persik di sekitarnya berjatuhan, membentuk aura pembunuh yang mengerikan. Huh! Pria berjubah merah itu mendengus. Aura darah di sekelilingnya bergetar, membentuk lautan darah yang berbenturan dengan konsep bunga persik. Pada saat yang sama, tiga burung darah merah di sampingnya menerkam bola mata batu itu. Playboy berwajah giyok meraung. Dia telah melihat kekuatan bola mata itu sebelumnya, dan dia tidak akan memberikannya kepada lawannya. Dia melambaikan kipas lipat di tangannya, dan sinar cahaya merah muda yang tak terhitung jumlahnya bersinar di kehampaan, semuanya menyerang ketiga burung darah merah. Ketiga burung darah merah menjerit dan menyemburkan api, membentuk dinding api setinggi sepuluh kaki di depan mereka. Pada saat yang sama, dia memuntahkan bola api umu kecil yang membawa panas yang mengerikan, terbang menuju Playboy berwajah giyok. Tebasan bunga persik. Langit yang dipenuhi bunga persik memadat, membentuk kipas lipat besar yang runtuh. Energi mengerikan itu bertabrakan, dan badai melanda segala arah. Keduanya menggunakan seluruh kekuatan mereka untuk memperjuangkan manik batu kuno. Di kejauhan, Zhao Sue mencoba yang terbaik, tetapi dia tidak dapat menembus batasan tersebut. Uji-Uji. Monyet seputih salju memegang mangkuk kecil dan bergoyang di depan Lin Suan. Lin Suan memikirkan kata-kata Lord Alkohol dan bertanya, kamu punya cara. 416. Monyet putih kecil itu menganggup dan memberi isyarat dengan cakarnya. Zhao Sue terkejut. Lin Suan tanpa daya menutupi wajahnya dengan tangannya. Orang ini sebenarnya ingin membuat kesepakatan dengannya, dan kesepakatan itu adalah anggur roh kelas atas. Di masa lalu, banyak anggur roh Lin Suan dicuri oleh monyet putih kecil. Sekarang, selera monyet putih kecil itu menjadi pilih-pilih. Itu meremehkan anggur roh biasa. Ia ingin Lin Suan membuat anggur roh khusus untuknya. Dahil Lin Suan penuh dengan garis hitam. Monyet putih kecil ini adalah seorang penipu dan suka minum. Sama sekali tidak seperti monyet. Oke, saya setuju, kata Lin Suan tanpa daya. Mata monyet putih kecil itu menyipit menjadi bulan sabit. Ia kemudian menurunkan mangkuk kecil di kepalanya dan meletakkannya di tanah. Kemudian ia mulai berjalan mengelilingi mangkuk kecil itu. Cakarnya terus memberi isyarat, dan aura yang tidak dapat dijelaskan keluar dari tubuhnya. Tiba-tiba, mangkuk kecil lusuh itu memancarkan sinar cahaya. Lin Suan dan Zhao Sue, di sisi lain, memiliki ekspresi curiga di wajah mereka saat mereka menunggu dengan tenang. Di dalam makam, manik batu itu diperebutkan bola bali oleh dua penguasa alam transformasi roh. Pada saat ini, riak hitam tiba-tiba muncul di sekitar manik batu dan dengan cepat membungkusnya. Saat berikutnya, manik batu itu bersinar dan menghilang. Playboy berwajah giyok dan pria berjubah merah tercengang. Mereka segera mencari di sekitar makam, tetapi tidak menemukan apapun. Mustahil, bagaimana manik batu itu bisa menghilang ke udara. Pasti ada yang diam-diam bergerak. Playboy berwajah giyok berteriak dengan marah. Mungkinkah orang itu? Playboy berwajah giyok mengerutkan kening. Tria berjubah merah itu juga curiga. Keduanya memikirkan Lin Suan. Mustahil, bagaimana orang itu bisa memiliki kemampuan seperti itu? Keduanya sangat pandai menyangkal gagasan ini. Apakah itu master dari alam pendeteksi roh? Playboy berwajah giyok menjadi waspada. Huff, jika dia adalah master dari alam pendeteksi roh, mengapa dia begitu licik? Tria berjubah merah itu mencibir. Keduanya terus menebak-nebak, tapi tak satu pun dari mereka mau pergi. Mereka menyerah pada manik batu dan berjuang untuk sisa harta karun. Di kejauhan, di hutan batu. Monyet putih kecil dengan senang hati membuka mangkuk kecil dan mengambil bola mata batu. Mata Lin Suan dan Zhao Sue terbuka lebar. Ekspresi mereka sangat menarik. Ini? Ini manik batunya. Suara Zhao Sue bergetar. Lin Suan menggosok matanya dengan keras juga. Ini sungguh ajaib. Tapi, bagaimana cara mendapatkannya? Zhao Sue sangat bingung. Zhao Sue bukan satu-satunya. Lin Suan juga menatap mangkuk pecah itu dengan curiga. Kemudian, di bawah tatapan enggan dari monyet putih kecil itu, dia mengambil mangkuk kecil itu dan mempelajarinya dengan cermat. Namun, dia tidak menemukan apapun. Suara mendesing. Monyet putih kecil itu mengambil mangkuk kecil itu dan menaruhnya kembali di atas kepalanya. Mangkuk kecil ini sangat misterius. Ia benar-benar bisa merampas harta karun begitu saja. Lin Suan sangat bersemangat. Jika itu masalahnya, bukankah dia akan bisa merebut harta karun sesuka hati di masa depan? Bermimpilah. Tuan alkohol mendengus dingin. Tidak buruk jika mangkuk pecah itu mampu menghasilkan 10 hingga 20 persen efeknya. Benda apa ini? Lin Suan sangat penasaran. Pernahkah kamu mendengar tentang baskom harta karun? Sebuah baskom harta karun yang dapat mengumpulkan semua harta karun di dunia. Lin Suan terkejut. Itu adalah sesuatu yang berasal dari legenda. Mangkuk kecil ini adalah baskom harta karun. Sudut mulutnya bergerak-gerak. Seharusnya ini bukan tempat penyimpanan harta karun, tapi tidak jauh dari sana, kata Lord Alkohol. Jika digunakan dengan benar, ini akan sangat berguna. Lin Suan mengangguk. Memang itulah yang terjadi. Misalnya, kali ini, dia dapat dengan mudah merebut harta karun di dalam makam bahkan tanpa memasukinya. Lin Suan, terima kasih banyak. Zhao Sui berkata sambil tersenyum. Kemudian, dia memeluk monyet putih kecil itu dan menciumnya dengan ganas. Zhao Sui sangat gembira. Manik batu itu terlalu penting baginya. Sekarang dia bisa mendapatkan manik batu, metode budidayanya di masa depan akan selesai. Apa yang kita lakukan sekarang? Apakah kita akan pergi? Zhao Sui bertanya. Jangan terburu-buru. Mari kita tunggu sebentar lagi, kata Lin Suan sambil tersenyum. Karena putih kecil mempunyai baskom harta karun, tidak ada alasan baginya untuk pergi. Menurut pengamatannya, pasti ada harta karun lain di dalam makam tersebut. Kemudian, Lin Suan terus mengawasi situasi di makam sementara Zhao Sui mulai memahami manik batu. Di dalam makam Raja Diablo, Playboy berwajah giok dan pria berjubah darah untuk sementara berpisah dan dengan panik menyita harta karun di dalam makam. Kedua prajurit realem transformasi roh tidak tertarik pada harta karun biasa. Apa yang mereka ambil adalah harta yang sangat berharga. Harta yang tersisa diambil oleh wanita berbaju hijau dan vermilion blood bird berkepala tiga. Namun, masih ada beberapa harta karun yang menghilang secara diam-diam. Namun, harta karun ini menghilang secara sembunyi-sembunyi. Ditambah dengan keinginan semua orang untuk merebut harta karun itu, tidak ada yang menyadarinya. Harta yang hilang semuanya ada di mangkuk monyet putih kecil itu. Segera, Lin Suan memperoleh lima hingga enam harta karun. Saat semakin banyak harta karun yang hilang, wanita berbaju hijau dan vermilion blood bird berkepala tiga menjadi waspada. Selama ini, wanita berbaju hijau mengambil harta karun. Namun, dengan kilatan cahaya hitam, harta karun itu menghilang di depan matanya. Vermilion blood bird berkepala tiga menggigit inti kristal seukuran lengkeng. Namun, sebelum bisa menyentuhnya, inti kristal telah menghilang. Siapa itu? Keluar! Wanita berbaju hijau itu berteriak. Ini bukan pertama kalinya, tapi dia bahkan tidak melihat bayangan orang tersebut. Harta karun itu dicuri satu demi satu, yang menarik perhatian playboy berwajah giok dan pria berjubah darah. Namun, mereka tidak menemukan apapun setelah beberapa kali penyelidikan, sehingga mereka hanya bisa menyerah. Suara mendesing. Wajah playboy berwajah giok menjadi gelap. Tangannya yang berkaca-kaca meraih tas brokat di kejauhan. Berdengung. Dengan kilatan cahaya hitam, tas brokat bunga persik dengan cepat menghilang. Tetaplah di sini. Tangan berkaca-kaca itu tiba-tiba jatuh dan menghantam udara, namun tetap tidak bisa menghentikannya. Siapa itu? Keluar! Playboy berwajah giok meraung marah. Tas brokat bunga persik cocok dengan metode budidayanya. Jika dia bisa mendapatkannya, kekuatannya akan meningkat pesat. Namun, harta karun tersebut telah menghilang di depan matanya. Bagaimana playboy berwajah giok tidak marah. Suaranya seperti gelombang, menyebar ke segala arah. Namun, betapapun marahnya dia, tas brokat bunga persik itu tidak muncul. Di kejauhan, Lin Suan memegang tas brokat bunga persik dan tersenyum puas. Cara ini jauh lebih menyegarkan daripada memasuki Mausolem untuk merebut harta karun. Selain itu, metode ini dapat menghindari beberapa masalah tanpa diketahui siapapun. Hei, batasannya telah dilanggar lagi. Lin Suan mengangkat alisnya dan melihat ke makam itu lagi. Di dalam Mausolem, pria berjubah darah dan playboy berwajah giok telah bergegas sepanjang jalan. Mereka telah menembus sebagian besar batasan dan tiba di tengah Mausolem. Ada peti mati berwarna hitam pekat, mengeluarkan tekanan samar. Di atasnya, ada batu kristal tak beraturan yang mengambang perlahan. Kristal raja jahat, playboy berwajah giok tampak bersemangat. Di sampingnya, Vermillion Bloodbird berkepala tiga juga berkicau riang. Ledakan. Aura mengerikan meledak. Pria berjubah darah dan playboy berwajah giok meledak dengan aura yang kuat dan bertabrakan satu sama lain. Ini milik sekte bunga. Keluar dari sini. Playboy berwajah giok berteriak dengan marah. Langit yang dipenuhi bunga persik dengan cepat berputar mengelilinginya, membentuk serangan yang menakutkan. Huh, harta adalah milik mereka yang mampu. Berikan benda ini padaku. Pria berjubah darah itu mencibir. Di belakangnya, bayangan lautan berdarah muncul. Sangat menakutkan. Di lautan darah, binatang iblis muncul satu demi satu, raungan mereka mengguncang langit. Keduanya bertarung, menghancurkan segala sesuatu di sekitar mereka. Untungnya, peti mati hitam itu mengubur elipsikis. Tekanan yang dipancarkan oleh peti mati tersebut menahan dampak energi kedua orang tersebut, sehingga peti mati tersebut tetap terpelihara. Di kejauhan, Lin Suan menatap makam raja jahat. Matanya menunjukkan cahaya yang mengejutkan. Dia bukan lagi pemuda bodoh seperti sebelumnya. Selama bertahun-tahun, dia telah mempelajari segala macam pengetahuan dari Lord Alkohol, dan pengetahuannya jauh melebihi apa yang dia miliki di masa lalu. Kristal Heretic King jelas merupakan harta karun. Itu mengandung energi yang sangat besar. Agaknya, raja sesat telah menyuntikkan kekuatannya ke dalamnya sebelum dia meninggal, meninggalkannya untuk keturunannya. Hal semacam ini, jika seseorang dapat memperolehnya, pasti akan memungkinkan kultivasinya meningkat pesat dalam waktu singkat. Bagaimanapun, itu mengandung energi spiritual yang sangat murni. Tentu saja, Playboy berwajah Giyok juga mengetahui hal ini. Terlebih lagi, tujuan utamanya datang ke makam raja jahat adalah untuk mendapatkan kristal raja jahat. Jika dia bisa mendapatkan diablo kristal, dia mungkin bisa menerobos ke alam pendeteksi roh. Pada saat itu, dia akan menjadi penguasa kerajaan bintang naga. Memikirkan hal ini, gerakan Playboy berwajah Giyok menjadi semakin ganas. Energi spiritual seluruh tubuhnya tampak terbakar. Bunga persik menari-nari di langit, membentuk serangan yang menakutkan. Tria berjubah darah itu juga melawan dengan sekuat tenaga. Kultivasinya berada di atas Playboy berwajah Giyok, jadi dia sangat kuat. Terlebih lagi, dia bertekad untuk mendapatkan kristal raja iblis. Dengan diablo kristal, dia benar-benar bisa membangkitkan kepala kedua dari burung darah merah berkepala tiga. Saat mereka berdua bertarung dengan sengit, kristal raja jahat tiba-tiba bergetar hebat, dan retakan hitam muncul di sekitarnya, dengan cepat membungkusnya. Tidak baik. Ekspresi Playboy berwajah Giyok berubah drastis. Memikirkan harta karun yang menghilang begitu saja, dia segera menjadi waspada. Ledakan. Bunga persik yang tak terhitung jumlahnya melonjak, menyelimuti semua yang ada di depannya. Tria berjubah merah itu juga memadatkan serangkaian panah darah dan menusukkannya ke arah diablo kristal. Tidak peduli apa, mereka tidak akan membiarkan diablo kristal menghilang kali ini. Melihat kristal raja jahat akan menghilang, Rainface Playboy dan pria berjubah darah berusaha semaksimal mungkin untuk menghentikannya. Namun, riak hitam itu mengandung kekuatan misterius yang dengan cepat membungkus kristal raja jahat dan dengan cepat menghilang. Ah! Playboy berwajah Giyok meraung dengan ganas, dan suaranya menyebar ke segala arah. Konsepsi bunga persik di sekelilingnya berfluktuasi dan memancarkan cahaya yang menyelaukan, seolah-olah akan terbakar. Bajingan kecil, aku akan membunuhmu. Playboy berwajah Giyok memancarkan niat membunuh yang tak ada habisnya, yang berubah menjadi seberkas cahaya dingin dan menembus kehampaan. Pria berjubah merah di sampingnya juga memiliki ekspresi garang di wajahnya. Aura pembunuh di sekujur tubuhnya berputar seolah-olah akan melahapnya seluruhnya. Kristal diablo adalah sesuatu yang dibutuhkan oleh burung darah merah berkepala tiga untuk membangkitkan kepala keduanya. Sekarang setelah diambil, bagaimana mungkin dia tidak marah? Siapa pelakunya? Keduanya dengan cepat merasakan sekelilingnya. Di hutan jauh, monyet seputir salju membuka mangkuk kecilnya dan mengeluarkan kristal transparan seukuran telapak tangan, melompat dengan gembira. Lin Suan terkejut dan segera menyimpannya. Zhao Sui, yang berdiri di samping, tercengang. Mangkuk kecil ini terlalu menakjubkan. Tidak hanya ia merebut manik batunya, bahkan ia juga merebut kristal diabolikal. Dia tidak bisa tinggal lama di sini. Dia harus segera pergi. Lin Suan tahu bahwa setelah hilangnya Evil Monarch Crystal, playboy berwajah giyok dan pria berjubah darah pasti akan sangat marah. Jika mereka berdua mencari dengan panik, mereka pasti akan menemukannya. Karena itu masalahnya, lebih baik mencurinya sekarang. Memang benar, seperti yang dipikirkan Lin Suan. Setelah Evil Monarch Crystal menghilang, playboy berwajah giyok dan pria berjubah darah dengan cepat mencarinya. Kekuatan mengerikan mereka langsung menyelimuti seluruh area. Hmm, keduanya dengan cepat menemukan ada sesuatu yang tidak beres. Itu anak nakal itu. Dia sebenarnya tidak pergi. Setelah playboy berwajah giyok dan pria berjubah darah mendeteksi keberadaan Lin Suan, wajah mereka berubah menjadi hitam seperti dasar pot. Mungkinkah bocah ini benar-benar memahami hantu? Meskipun mereka berdua tidak mempercayainya, hanya ada Lin Suan dan kelompok orang mencurigakannya di sekitar. Mereka lebih memilih membunuh seribu orang secara tidak sengaja daripada melepaskan satu orang saja. Selain itu, Lin Suan awalnya adalah orang yang ingin mereka bunuh, jadi mereka berdua tidak ragu-ragu. Dua aura kuat mendekat dengan kecepatan kilat. Tidak bagus, lari. Lin Suan merasakan dua aura dan wajahnya berubah drastis. Dia dan Zhao Sui dengan cepat lari ke kejauhan. Bocah, serahkan harta karun itu. Kalau tidak, tidak akan ada tempat bagimu di dunia ini. Playboy berwajah giyok meraung dengan gila. Evil Monarch Crystal adalah harapannya untuk mendominasi wilayah tersebut. Kali ini, dia datang ke makam Raja Jahat dan menaruh semua harapannya padanya. Namun, ketika dia hendak mendapatkan kristal Raja Jahat, kristal itu direnggut oleh seseorang. Perasaan ini lebih buruk daripada membunuhnya. Bocah, apakah kamu mengambil kristal itu atau tidak? Pria berjubah darah juga berteriak dengan suara yang dalam. Di sampingnya, ketiga burung darah merah mengeluarkan tangisan cemas. Mata mereka langsung tertuju pada Lin Suan. Huff, ya, saya mengambilnya. Kalian berdua sampah, bukankah kalian ingin membunuhku? Ayo. Meskipun Lin Suan berlari untuk hidupnya, dia sangat bahagia. Untuk bisa merebut harta yang begitu berharga dari tangan dua musuh, perasaannya terlalu bagus. Bocah, itu benar-benar kamu. Wajah Playboy berwajah Giyok tampak garang dan hatinya dipenuhi penyesalan. Jika dia membunuh Lin Suan saat itu, ini tidak akan terjadi. Saat aku menangkapmu, aku akan mencabut urat dagingmu dan mencabut tulangmu. Aku akan membiarkanmu merasakan semua siksaan di dunia. Playboy berwajah Giyok meraung dengan gila. Apakah kamu mengancamku? Lin Suan mencibir. Saya akan memperbaikinya sekarang. Setelah mengatakan itu, dia mengeluarkan Evil Monarch Crystal yang jernih, memegangnya di tangannya, dan mengaktifkannya dengan seluruh kekuatannya. Berdengung. Udara bergetar. Jejak gas putih menyembur keluar dari Evil Monarch Crystal dan dengan cepat memasuki tubuh Lin Suan. Sungguh kekuatan yang murni. Wajah Lin Suan dipenuhi dengan kegembiraan. Dia bisa merasakan bahwa kekuatan spiritual ini sama sekali tidak kalah dengan kekuatan yang dihasilkan oleh seni panjang umur. Apalagi kekuatan ini tidak akan ditolak oleh tubuhnya sama sekali. Selama dia menyerapnya dengan seluruh kekuatannya, itu akan baik-baik saja. Itu memang harta karun yang tiada taranya. Pantas saja kedua orang itu begitu gila. Lin Suan tidak bisa menahan diri untuk tidak memegang Evil Monarch Crystal dengan erat. Hal semacam ini sangatlah berharga. Belum lagi playboy berwajah giyok dan pria berjubah darah, bahkan seorang seniman bela diri di alam pendeteksi roh pun akan kesulitan menahan godaan ini. Bagaimanapun, budidaya raja jahat berada di puncak alam pendeteksi roh. Kekuatannya begitu kuat sehingga hampir tidak ada yang bisa menghentikannya. Warisan yang ditinggalkannya pasti akan membuat mata semua orang menjadi merah karena iri. Ah! Ketika playboy berwajah giyok dan pria berjubah darah melihat bahwa Lin Suan berani memurnikan energi di Evil Monarch Crystal di depan mereka, paru-paru mereka akan meledak. Kekuatan spiritual di tubuh mereka mendidih dan hampir terbakar. Hari ini, meski aku harus mengambil risiko merusak asal usulku sendiri, aku akan menangkapmu. Playboy berwajah giyok menjadi sangat gila. Konsepsi bunga persik di sekelilingnya mekar dengan cahaya yang menyelaukan. Jejak kabut merah mudah memasuki tubuh playboy berwajah giyok. Sontak! Aura playboy berwajah giyok melejit. Kecepatannya juga meningkat pesat. Ledakan! Udara di belakangnya meledak. Playboy berwajah giyok meledak dalam sekejap dan dengan cepat bergegas menuju Lin Suan. Pria berjubah darah itu tidak mau ketinggalan. Gelombang darah di belakangnya menamparkan dan menyatu dengan tubuhnya. Dia berubah menjadi lampu merah berdarah dan bergegas menuju Lin Suan. Kecepatan ini membuat ekspresi Lin Suan dan Zhao Sui berubah. Perlu diketahui bahwa kecepatan mereka sudah cukup cepat. Playboy berwajah giyok dan pria berjubah darah tidak bisa mengejar untuk sementara waktu. Namun, seniman bela diri di alam transformasi roh benar-benar gila. Kecepatan peningkatan mereka langsung melampaui Lin Suan. Melihat jarak antara keduanya semakin dekat, Lin Suan sepertinya bisa merasakan aura menakutkan di belakangnya. Jubah pengorbanan darah. Lin Suan menarik Zhao Sui dan menggunakan teknik rahasia. Tubuhnya berubah menjadi cahaya berdarah dan langsung muncul jauh. Setelah muncul, wajah Lin Suan sedikit pucat. Keduanya tidak berhenti dan terus melarikan diri ke kejauhan. Selama proses ini, Lin Suan menyerap energi di Evil Monarch Crystal dengan lebih gila lagi. 418 Apa? Anak ini juga punya teknik rahasia. Playboy berwajah giyok terkejut dan marah ketika dia melihat Lin Suan memperlebar jarak di antara mereka sekali lagi. Setelah menyatu dengan konsep bunga persik, kecepatannya melampaui sebagian besar prajurit realem transformasi roh. Meski begitu, dia masih belum bisa mengejar Lin Suan. Sial, anak ini punya terlalu banyak rahasia. Aku harus membunuhnya. Mata pria berjubah darah itu bersinar. Itu bukan hanya kristal raja jahat. Jika dia bisa membunuh Lin Suan, maka semua harta di Lin Suan akan menjadi miliknya. Ketika saatnya tiba, dia mungkin bisa membangunkan ketiga kepala burung darah Vermillion berkepala tiga. Setelah ketiga kepala terbangun sepenuhnya, misinya akan selesai. Dia kemudian dapat meninggalkan wilayah Tianan dan kembali ke keluarganya. Memikirkan hal ini, pria berjubah darah menjadi bersemangat. Dia menggunakan kekuatan penuhnya untuk melepaskan lautan darah yang mengerikan dan meningkatkan kecepatannya dengan burung darah Vermillion berkepala tiga. Lin Suan menyerap energi dalam Evil Monarch Crystal dengan sekuat tenaga ketika sebuah suara halus tiba-tiba memasuki pikirannya. Yang ditakdirkan, selamat telah mendapatkan kristalku. Jika kamu dapat memenuhi keinginan terakhirku, kamu akan menerima semua warisanku. Setelah mendengar ini, tubuh Lin Suan tiba-tiba bergetar. Dia kemudian melihat Evil Monarch Crystal di tangannya dengan kewaspadaan. Apakah Raja Jahat masih hidup? Lin Suan khawatir. Dia sudah lama meninggal. Ini seharusnya merupakan jejak spiritual yang dia tinggalkan, Lord Alkohol menyampaikan. Setelah mendengar jawaban Lord Alkohol, Lin Suan menghela nafas lega. Jika Raja Jahat masih hidup, dia tidak akan ragu untuk membuang kristal Raja Jahat di tangannya. Untungnya, ini hanyalah jejak spiritual yang ditinggalkan oleh Raja Jahat. Tidak peduli siapa orangnya, selama mereka mendapatkan Evil Monarch Crystal dan menyerap energi di dalamnya, mereka akan memicu keinginan spiritual ini. Permintaan terakhir. Permintaan terakhir apa? Lin Suan mempertahankan kecepatan tinggi saat dia bertanya dengan bingung. Kirim jenazahku kembali ke kampung halamanku. Suara Raja Jahat dipenuhi kelelahan. Jika kamu bisa melakukannya, aku akan menyampaikan semua yang telah aku pelajari dalam hidupku kepadamu. Jika tidak bisa, letakkan kristal itu dan tunggu orang yang ditakdirkan berikutnya. Jangan meragukan kemampuanku. Jika kamu menyerap lebih banyak energi tanpa persetujuanku, itu akan menyebabkan ledakan. Bahkan seniman bela diri dari alam pendeteksi roh tidak akan mampu bertahan dari serangan semacam itu. Mother of Asteriskar, sungguh gila. Lin Suan mengutup dalam hatinya. Pada saat yang sama, dia bertanya melalui transmisi suara, Tuan Alkohol, apakah ini benar? Memang, Tuan Alkohol mengangguk. Jika kamu benar-benar tidak bisa melakukannya, buang saja kristal heretik monark ini. Jantung Suan berdebar kencang saat mendengar itu. Raja Jahat terkutuk ini memang tidak normal. Dia benar-benar menggunakan metode seperti itu. Jika dia tidak setuju, maka dia tidak akan bisa mendapatkan sedikitpun energi dari kristal tersebut. Jika itu masalahnya, kristal itu akan menjadi batu yang tidak berguna. Tak hanya itu, ia juga dikejar oleh dua orang di belakangnya. Lin Suan tidak mau membuangnya begitu saja. Bagaimanapun, kristal heretik monark mengandung energi murni. Jika dia bisa menyerap semuanya, maka budidayanya akan naik ke alam roh harmonis. Ini adalah kecepatan peningkatan yang sangat mengerikan. Bahkan jika itu tidak berhenti, itu akan menyelamatkan Lin Suan dari budidaya pahit selama puluhan tahun. Selain itu, ini akan sangat meningkatkan peluangnya untuk memenangkan Azure Dragon Society. Oleh karena itu, Lin Suan tidak bisa menyerah. Kirim jenazahmu kembali ke kampung halamanmu. Katakan padaku, di mana kampung halamanmu? Apa yang harus saya lakukan? Lin Suan bertanya. Pada saat yang sama, dia memisahkan sebagian dari kekuatan jiwanya untuk mempertahankan kecepatannya dan menghadapi playboy berwajah Giyok dan orang lain di belakangnya. Kampung halamanku ada di Sky Martial Domain. Kamu hanya perlu meletakkan mayatku di tanah leluhur keluarga Yu di negeri Tianxiang. Sky Martial Domain, keluarga Yu di negara Tianxiang, Lin Suan mengerutkan kening sambil berpikir cepat. Permintaan ini tidak terlalu sulit. Dia hanya perlu mengirim mayatnya ke sana. Selain itu, dia harus pergi ke Sky Martial Domain cepat atau lambat. Sesederhana itu, tidak ada permintaan lain. Lin Suan bingung. Sederhana, sisa kesadaran raja jahat tertegun sejenak sebelum dia tertawa terbahak-bahak. Benar, sesederhana itu. Selama kamu bisa melakukannya, semua milikku akan menjadi milikmu. Oke, aku berjanji padamu. Lin Suan dengan cepat berkata. Lalu, bisakah aku menyerap energi kristal? Jangan terburu-buru. Menyetujui saja tidak cukup. Bagaimana jika kamu menarik kembali kata-katamu? Kata raja jahat. Tapi aku sudah mati. Bahkan jika kamu menarik kembali kata-katamu, aku tidak bisa berbuat apa-apa padamu. Jadi, kamu harus bersumpah dulu. Sumpah, ekspresi Lin Suan aneh. Itu benar. Buatlah sumpah. Mantra pengorbanan darah, kata raja jahat. Sekarang, teteskan sari darahmu ke tubuhku. Serahkan sisanya padaku. Setelah mengatakan itu, sisa kesadaran terdiam. Nak, kamu harus berpikir dengan hati-hati. Tuan Alkohol mengingatkannya. Mantra pengorbanan darah sangat efektif. Jika Anda tidak melakukannya, saya khawatir akan terjadi bencana. Apakah ini benar-benar efektif? Lin Suan tidak percaya. Saat itu, ada seorang supremasi yang melampaui alam pendeteksi roh yang pernah mengucapkan sumpah mematikan. Pada akhirnya, dia gagal melakukannya. Kemudian, dia diserang oleh makhluk tak dikenal dan tubuhnya terbelah menjadi beberapa bagian. Seorang supremasi yang melampaui alam pendeteksi roh juga mati. Lin Suan merasakan hawa dingin merambat di punggungnya. Namun, karena dia berani setuju, dia pasti bisa menyelesaikannya. Terlebih lagi, kristal raja jahat sangat penting baginya. Oleh karena itu, Lin Suan setuju setelah berpikir sejenak. Karena dia telah setuju, dia perlu mengucapkan mantra pengorbanan darah. Dia harus kembali ke makam raja jahat dan mendapatkan mayat raja jahat. Ayo pergi. Lin Suan menarik Zhao Sui dan tiba-tiba mengubah arah. Zhao Sui tidak tahu apa yang sedang terjadi, tapi dia masih memilih untuk percaya pada Lin Suan. Di belakang mereka, Playboy berwajah giyok dan pria berjubah darah melihat Lin Suan tiba-tiba mengubah arah. Mereka tidak terlalu memikirkannya dan terus mengikuti. Lin Suan tidak langsung berbalik. Sebaliknya, dia terus mengubah arah dan berputar-putar. Jika dia kembali secara langsung, kemungkinan besar dia akan menarik perhatian Playboy berwajah giyok dan pria berjubah darah. Jika mereka berdua menjaga makam itu terlebih dahulu, dia tidak akan bisa berbuat apa-apa. Oleh karena itu, dia secara bertahap mengubah arah untuk mematikan rasa mereka berdua. Setelah banyak perubahan, Lin Suan akhirnya terbang kembali ke arah semula. Namun, Playboy berwajah giyok dan pria berjubah darah bukanlah orang bodoh. Keduanya mengamati sebentar dan menemukan tujuan Lin Suan. Dia ingin kembali ke makam. Mungkinkah dia menemukan sesuatu di dalam kristal raja jahat? Ekspresi wajah Playboy yang berwajah giyok tidak menentu. Saat itu, dia mengejar kristal raja jahat dan tidak mencari benda lain dengan hati-hati. Namun, kini sepertinya ada sesuatu yang lebih penting di dalam makam tersebut. Jika tidak, Lin Suan tidak akan mempertaruhkan nyawanya untuk kembali. Di sampingnya, pria berjubah darah memiliki pemikiran yang sama. Seluruh tubuhnya ditutupi cahaya berdarah saat dia meningkatkan kecepatannya lagi. Lin Suan telah memahami konsep angin. Kecepatannya jauh melebihi prajurit biasa yang telah mencapai alam transformasi roh. Selain itu, dia memiliki jubah hitam dan dragon rebel steps. Oleh karena itu, Playboy berwajah giyok dan pria berjubah darah tidak dapat menyusulnya. Setelah waktu yang lama, Lin Suan mendekati makam itu lagi. Suara mendesing. Lin Suan berubah menjadi kilatan cahaya pedang dan dengan cepat memasuki makam. Di belakangnya, Playboy berwajah giyok tiba-tiba berteriak, adik perempuan, cepat hentikan dia. Di dalam makam, ada sosok berwarna hijau yang sedang mencari harta karun lainnya. Pada saat ini, sosok itu mendengar raungan Playboy berwajah giyok dan langsung mendongak. Orang ini adalah adik perempuan Playboy berwajah giyok, gadis berbaju hijau. 419. Dia tidak mengikuti Playboy berwajah giyok dan yang lainnya. Sebaliknya, dia memilih tinggal di makam untuk mencari harta karun. Pada saat ini, Lin Suan kembali dan secara kebetulan bertemu dengannya. Mengapa pencuri kecil ini kembali? Wanita berpakaian hijau itu terkejut. Namun, karena Playboy berwajah giyok telah berbicara, dia tidak bisa membangkang. Meskipun dia tahu bahwa Lin Suan sangat kuat, dia yakin dia bisa memblokirnya untuk sementara waktu. Lampu hijau kabur saat berubah menjadi ular besar berwarna hijau tua yang melonjak ke depan. Sosok menakutkan itu berputar dan menghalangi jalan di depan. Tidak perlu melawan Lin Suan. Dia hanya perlu membuat Lin Suan berhenti, dan Playboy berwajah giyok secara alami akan mampu menyusulnya. Harus dikatakan bahwa metode wanita berpakaian hijau itu sangat jelas. Dia tidak hanya bisa memastikan keselamatannya sendiri, dia juga bisa memblokir Lin Suan. Namun, dia masih meremehkan kekuatan Lin Suan. Lin Suan berteriak dengan marah saat pedang bayangan angin tiba-tiba terhunus. Niat pedang yang menakutkan melonjak dan berubah menjadi cahaya pedang sepanjang 100 meter. Itu bertabrakan dengan bayangan ular hijau tua dan menghasilkan ledakan yang mengejutkan. Ledakan. Ular besar berwarna hijau tua itu langsung terpotong dan jatuh ke samping. Wanita berpakaian hijau juga terpengaruh oleh gelombang energi ini dan terlempar sambil muntah darah. Lin Suan tidak terpengaruh sama sekali. Dia terbang melewatinya dengan cepat dan tidak berhenti sama sekali. Melihat Lin Suan memasuki makam, ekspresi Playboy berwajah Giyok berubah menjadi gila. Masuk itu mudah, tapi keluar itu sulit. Pria berjubah darah di sampingnya mencibir. Telapak tangannya terangkat ke langit saat lautan darah melonjak di belakangnya. Gelombang darah dengan cepat mengelilingi seluruh makam. Lautan darah langsung menyelimuti makam itu, dan pria berjubah darah itu menunjukkan senyuman dingin. Playboy berwajah Giyok juga tertawar yang selain itu, dia melambaikan telapak tangannya dan menembakkan kelopak bunga yang tak terhitung jumlahnya, membentuk sangkar kokoh di luar lautan darah. Huff, anak bodoh, mari kita lihat bagaimana kamu bisa lolos kali ini. Playboy berwajah Giyok mencibir. Keduanya berencana menangkap penyu di dalam toples. Dengan cepat, Playboy berwajah Giyok dan pria berjubah darah memasuki makam. Di dalam makam, sosok Lin Suan dengan cepat pergi dan mendekati peti mati hitam di tengah. Dia secara alami tahu bahwa kemungkinan besar dia akan dikepung jika dia memasuki mausolem. Meski begitu, dia tetap ingin mencobanya. Lin Suan, apa yang kamu coba lakukan? Zhao Sui sangat bingung dan akhirnya bertanya. Singkirkan peti mati hitam itu. Jawaban Lin Suan sangat sederhana. Apa? Zhao Sui menutup mulutnya dan berseru. Ini terlalu gila, dia tidak hanya merampas warisannya, dia bahkan ingin mencuri jenazahnya. Untuk sesaat, Zhao Sui memandang Lin Suan dengan aneh. Bukan itu yang kamu pikirkan. Lupakan saja, aku akan menjelaskannya nanti. Lin Suan mendekati peti mati itu. Di belakangnya, Playboy berwajah Giyok dan pria berjubah darah dengan cepat bergegas mendekat dan memblokir Lin Suan. Nak, mari kita lihat di mana kamu bisa lari kali ini. Playboy berwajah Giyok tertawa liar. Serahkan kristal raja jahat, dan aku bisa mempertimbangkan untuk memberimu kematian cepat. He he, terlepas dari apakah kamu menyerahkannya atau tidak, tubuhmu adalah milik burung berkepala tiga. Pria berjubah darah itu membelai burung vermilion berkepala tiga dengan ekspresi dingin. Yang ditakdirkan, sepertinya situasimu lebih berbahaya. Biarkan aku membantumu. Suara sisa kesadaran raja jahat terdengar di benak Lin Suan. Terima kasih banyak. Karena seseorang bersedia membantu, Lin Suan tentu saja tidak akan menolaknya. Buka peti matiku dan letakkan kristal itu padaku untuk sementara. Dengan cara ini, aku bisa membantumu mengendalikan salah satunya. Lin Suan jelas terkejut. Raja jahat itu aneh dalam segala hal. Jika dia menaruh esensi energi padanya, tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi. Jangan khawatir. Aku sudah mati dan tidak akan hidup kembali. Ini hanyalah sisa jiwaku. Raja jahat sepertinya merasakan kekhawatiran Lin Suan dan menjelaskan. Siaw Suan si, mayat ini tidak bisa hidup kembali. Lord Alkohol membenarkan sekali lagi. Setelah mendengar itu, Lin Suan membuka peti mati hitam itu, memperlihatkan mayat di dalamnya. Tindakan ini membuat takut Playboy berwajah Giok dan teman-temannya. Mereka menatap kosong ke arah Lin Suan, tidak yakin dengan apa yang dia lakukan. Lin Suan dengan cepat menempatkan kristal di dahi mayat raja jahat. Gumpalan energi putih murni meresap ke dalamnya. Raja jahat yang awalnya mati tiba-tiba membuka matanya dan tiba-tiba duduk. Mayat yang bergerak, Zhao Suan sangat ketakutan hingga wajahnya menjadi pucat. Dia meraih Lin Suan dengan erat dengan kedua tangannya. Bahkan Playboy berwajah Giok dan pria berjubah darah pun tercengang. Ekspresi mereka dipenuhi dengan ketakutan. Raja jahat, yang terkenal di kerajaan Bintang Naga, sebenarnya telah hidup kembali. Apa yang dilakukan bocah ini? Pria berjubah darah itu merasakan sedikit ketakutan. Dia menggerakkan kakinya, siap melarikan diri kapan saja. Tidak ada jalan lain. Raja jahat terlalu menakutkan. Dulu ketika dia masih hidup, dia sudah berada di puncak alam penyaluran roh. Dia bahkan hampir mengambil langkah penting itu. Ini jauh dari apa yang bisa mereka tolak? Mas, Tuan, suara Playboy berwajah Giok bergetar saat dia melihat sosok di depannya dengan ngeri. Dia tidak lagi memiliki kesombongan seperti sebelumnya. Aku bertanya-tanya siapa orangnya. Jadi itu kamu, murid jahat? Apa, kamu akhirnya tidak tahan lagi dan ingin menggali kuburku? Raja jahat menoleh sedikit dan mengirimkan jejak fluktuasi spiritual. Mas, Tuan, saya tidak berani. Playboy berwajah Giok menundukkan kepalanya. Fluktuasi spiritual mendengus dingin. Sekarang, warisanku akan diserahkan kepada yang ditakdirkan. Jangan terlalu banyak berpikir. Setelah mengatakan itu, mayat Raja jahat memandang linsuan yang berada di sampingnya. Apa, yang ditakdirkan? Playboy berwajah Giok tiba-tiba mengangkat kepalanya. Dua sinar cahaya dingin keluar dari matanya dan menembus ke arah linsuan. Saya tidak puas. Saya murid Anda. Mengapa saya harus menyerahkan warisan kepada orang lain? Murid, Raja jahat mencibir. Apa menurutmu aku tidak tahu apa yang kamu pikirkan. Karena kita adalah guru dan murid, aku tidak akan membunuhmu. Keluar dari sini. Pada saat yang sama, suara Raja jahat terdengar lagi di benak linsuan. Yang ditakdirkan harus segera menandatangani perjanjian pengorbanan darah. Aku tidak bisa bertahan lama. Linsuan sedikit mengangguk. Dia memotong jarinya dan dengan cepat menggambar tanda aneh berwarna darah di bagian belakang mayat yang tenggelam ke dalam mayat. Setelah melakukan semua ini, wajah linsuan menjadi sedikit pucat. Perjanjian pengorbanan darah. Ria berjubah darah itu berseru. Dia memiliki asal-muasal yang misterius. Jadi wajar saja, dia pernah mendengar tentang perjanjian pengorbanan darah. Raja jahat apa? Bagaimana orang mati bisa hidup kembali? Tidak peduli siapa dirimu, kristal Raja jahat adalah milikku. Ria berjubah darah itu mengerti. Dia segera mengulurkan tangannya yang berwarna darah dan meraih kristal Raja jahat. Di sampingnya, Linsuan menarik napas dalam-dalam. Dia baru saja menyelesaikan perjanjian pengorbanan darah dan kehilangan sekitar sepertiga darah di tubuhnya. Selain itu, dia telah menggunakan jubah pengorbanan darah belum lama ini, jadi dia masih memiliki sekitar setengah dari esensi darah di tubuhnya. Ini terlalu berlebihan baginya. Untungnya, dia masih memiliki beberapa tetes cairan esensi bumi. Dia segera menelan setetes air. Niat pedang melonjak, Linsuan ingin menebas tangan berwarna darah di langit. Namun, Raja jahat tiba-tiba mulai bergerak. Dia mengarahkan jarinya dan langsung menembus tangan berwarna darah di langit. Lalu, dia menutupi pria berjubah darah itu. Yang ditakdirkan, karena kamu telah menandatangani perjanjian pengorbanan darah, aku akan memberimu sebagian dari energi kristal itu. Kemudian, bola energi giyok putih menyembur keluar dari kristal Raja jahat dan dengan cepat memasuki tubuh Linsuan. Berdengung. Tubuh Linsuan bergetar. Kemudian, aura tirani keluar dari tubuhnya, membentuk gelombang yang menyapu ke segala arah. Alam roh harmonis tengah. Seru Zhao Sui. Kecepatan kemajuan ini terlalu mengerikan. Hanya satu bola energi saja sudah cukup untuk meningkatkan budidaya Linsuan pada tingkat yang kecil. 420. Di kejauhan, Playboy berwajah giyok memandang Linsuan yang sedang meningkatkan budidayanya. Jantungnya berdarah. Seharusnya itu miliknya. Jika dia bisa mendapatkannya, dia akan bisa memasuki alam pendeteksi roh dalam waktu singkat. Tapi sekarang, Linsuan memanfaatkannya. Bajingan tua, kamu sudah mati tapi kamu masih merasa tidak nyaman. Kenapa kamu harus melompat keluar dan mencari kematian? Playboy berwajah giyok juga menyadari bahwa Raja Jahat tidak benar-benar dibangkitkan. Dia berada dalam kondisi yang tidak normal. Meskipun dia takut, keserakahan dalam hatinya mengalahkan akal sehatnya. Kristal Raja Jahat harus menjadi milikku. Selain Playboy berwajah giyok, konsepsi bunga persik tiba-tiba menyebar. Itu membentuk kipas lipat besar berwarna merah muda di udara dan menebasnya. Pembunuh angin. Linsuan telah memasuki alam roh harmonis tengah. Kekuatannya meningkat pesat. Dia dengan cepat mengeluarkan pedang bayangan angin dan menebas pedang tajam ki. Dalam sekejap, kipas lipat besar di langit terkoyak. Eh, pedang ki yang menakutkan. Perasaan roh Raja Jahat berfluktuasi. Yang ditakdirkan, sesuai kesepakatan kita, aku akan mengendalikan orang aneh berdarah ini. Sedangkan yang lainnya, aku tidak bisa berbuat apa-apa dengan kekuatanku saat ini. Cukup. Mata Linsuan memancarkan cahaya yang mengejutkan. Dia sudah puas bisa menjebak prajurit realem transformasi roh. Sedangkan untuk Playboy berwajah giyok, ia mampu melawan sebelum berhasil menerobos. Sekarang dia telah berhasil menerobos ke alam roh harmonis tengah, akan lebih mudah untuk menghadapinya. Aura Linsuan kuat. Dia membelah kipas lipat bunga persik yang besar itu. Nak, meskipun kamu kuat, paling banyak kamu hanya bisa mengikatku. Apalagi sekali saya menggunakan kartu truf saya, Anda pasti bukan lawan saya. Bagaimana kalau begini? Berikan aku kristal raja jahat dan aku akan membiarkanmu hidup. Kata Playboy berwajah giyok. Huff. Tidak mungkin. Linsuan mencibir dan mengabaikannya sama sekali. Karena kamu sedang mendekati kematian, maka jangan salahkan aku. Playboy berwajah giyok menggunakan seluruh kekuatannya untuk menggunakan konsep bunga persik. Itu mengeluarkan aroma aneh yang memenuhi udara. Tidak bagus, wanginya beracun. Tahan nafasmu. Wajah Zhao Sue berubah. Kamu dan aku akan bekerja sama untuk membunuhnya. Linsuan menoleh dan berkata. Kemudian, 70% pedang naga ki di tubuhnya melonjak. Bayangan naga raksasa di belakangnya. Pada saat yang sama, garis-garis riak hijau berkedip-kedip saat konsep angin dilepaskan. Dengan lambayan pedang bayangan angin, pedang ki melesat ke segala arah. Zhao Sue mengeluarkan manik batu itu dan menyuntikkan kekuatan jiwanya ke dalamnya, mendorongnya dengan sekuat tenaga. Manik batu itu bergetar, dan bola mata bagian tengah memancarkan cahaya. Simbol yang tak terhitung jumlahnya terbang keluar, membentuk gerakan pembunuhan yang mengerikan. Keduanya bergabung untuk melawan playboy berwajah giyok. Di kejauhan, pria berjubah darah itu telah dipenjarakan oleh raja jahat, dan tidak peduli bagaimana dia berjuang, dia tidak dapat melarikan diri. Di sampingnya, ketiga burung darah vermilion terus berkicau. Ledakan. Terjadi ledakan besar di udara, dan ketiga sosok itu dengan cepat berpisah. Playboy berwajah giyok melayang ke bawah, dengan keterkejutan di matanya. Dia sebenarnya sedang ditekan. Bagaimana mungkin, hati playboy berwajah giyok sedang kacau. Faktanya, ini sangat normal. Pedang bayangan angin linsuan adalah artefak pangkat roh bermutu tinggi, dan dia mendapat dukungan dari 70 persen niat pedang dan keberhasilan kecil dari konsep angin. Kekuatannya sangat kuat, sebanding dengan seniman bela diri realem transformasi roh. Zhao Sui juga memiliki batu mutiara yang misterius. Serangan jiwanya bahkan lebih aneh lagi. Dengan keduanya bekerja sama, mereka memberikan banyak tekanan pada playboy berwajah giyok, baik secara fisik maupun spiritual. Wajah playboy berwajah giyok muram, dan kipas lipat di tangannya berderit. Sekarang pria berjubah darah itu sudah terkendali, dia tidak bisa melakukan apapun bahkan jika dia menginginkannya. Apakah aku harus menggunakan kartu trufku? Tapi efek samping penggunaan kartu truf saya sangat besar. Playboy berwajah giyok ragu-ragu. Akhirnya, dia mengertakan gigi dan memutuskan untuk menggunakan kartu asnya terlebih dahulu untuk menyingkirkan linsuan. Memikirkan hal ini, dia melihat ke arah Raja Jahat. Raja Jahat juga sedang menatapnya, dengan senyuman tipis di wajahnya. Playboy berwajah giyok hanya merasakan hawa dingin di hatinya, seolah-olah dia telah terlihat jelas. Jangan khawatir, aku tidak akan ikut campur dalam pertarunganmu. Jika kamu memiliki kemampuan untuk membunuh mereka, maka kristal Raja Jahat adalah milikmu. Suara Raja Jahat terdengar dingin. Mendengar ini, Playboy berwajah giyok mencipir. Nak, mari kita lihat siapa yang bisa menyelamatkanmu kali ini. Tanpa ancaman Raja Jahat, tekanan Playboy berwajah giyok berkurang. Selama dia menggunakan kartu asnya, dia pasti bisa membunuh Lin Suan dan Sao Sui. Playboy berwajah giyok mengeluarkan dua ramuan merah dari cincin penyimpanannya dan dengan cepat menelannya. Saat berikutnya, momentumnya meningkat pesat. Kulitnya menjadi merah muda, secerah bunga persik. Kekuatan mengejutkan keluar dari tubuh Playboy berwajah giyok. Dia telah mencapai tahap tengah dari alam transformasi roh. Raja Jahat terkejut. Tahap tengah dari alam transformasi roh. Lin Suan terkejut. Ayo cepat. Dia berteriak dan mengayunkan pedangnya dengan seluruh kekuatannya. Ada kesenjangan besar antara tahap tengah alam transformasi roh dan tahap awal alam transformasi roh. Jika Playboy berwajah giyok mencapai tahap tengah dari alam transformasi roh, maka mereka tidak akan memiliki peluang untuk menang. Manik batu itu bergetar dan Zao Sui melancarkan serangan jiwa. Prasasti di langit memadat menjadi pancaran cahaya, membombardir jiwa Playboy berwajah giyok. Ah! Tubuh Playboy berwajah giyok bergetar dan wajahnya menjadi garang. Auranya juga terhenti. Meskipun dia belum mencapai tahap tengah alam transformasi roh, dia tidak jauh dari sana. Selanjutnya, saya akan memberitahu Anda apa itu ketakutan. Seluruh tubuh Playboy berwajah giyok berubah menjadi merah muda dan dikelilingi oleh sari bunga persik. Dia mencibir dan melangkah keluar. Dalam sekejap, dia berada di depan Lin Suan. Sangat cepat, murid Lin Suan menyusut. Dia dengan cepat menggunakan Dragon Inverse Steps dan menghindar dengan cepat dengan bantuan jubah hitam. Udara berfluktuasi dan cahaya menyilaukan keluar dari telapak tangan Playboy berwajah giyok. Ledakan. Lin Suan mencoba yang terbaik untuk menghindar, tetapi tubuhnya masih terserempet oleh angin palem. Tiba-tiba, dia merasa organ dalamnya bergetar dan tubuhnya akan meledak. Lemah. Playboy berwajah giyok berkata dengan dingin. Ledakan. Tubuh Lin Suan menabrak dinding dan berubah menjadi tumpukan puing. Lin Suan. Zhao Sui berteriak dengan cemas. Playboy berwajah giyok muncul lagi. Kipas lipat di tangannya membentuk busur aneh dan menyelimuti Zhao Sui dalam sekejap. Tangan ikan ilusi. Zhao Sui melambaikan tangannya dan membuat bayangan telapak tangan yang tampak nyata. Dalam sekejap, lengan ilusi yang tak terhitung jumlahnya muncul di langit. Terlebih lagi, lengan-lengan ini membawa kekuatan jiwa, sehingga mustahil untuk dilawan. Memotong. Kipas lipat bunga persik itu seperti sabit kematian. Itu memotong semua bayangan palem di langit dan kemudian mengenai Zhao Sui. Zhao Sui dengan cepat membentuk cahaya bulan yang kabur untuk melindungi tubuhnya, tapi dia masih terlempar oleh kekuatan yang menakutkan. Hahaha. Bahkan jika kalian berdua semut memiliki harta di tangan kalian, kalian masih lemah dalam menghadapi kekuatan absolut. Selanjutnya, aku akan memberitahumu apa itu neraka. Playboy berwajah giyok tertawa dan berjalan menuju Zhao Sui. Pada saat ini, cahaya dingin muncul dari sisi kirinya. Percuma saja, lima jari Playboy berwajah giyok membentuk cakar dan terentang dengan cepat. Dia menangkap pedang ki dalam sekejap. Berdengung. Udara bergetar. Lin Suan memegang pedang bayangan angin di tangannya dan muncul di kehampaan. Dia terkena telapak tangan tadi. Untungnya, dia memiliki golden inner armor dan silver thunder body untuk mempertahankan dirinya. Tubuhnya tidak mengalami luka serius. Huh. Playboy berwajah giyok mendengus dan bunga persiki yang tak terhitung jumlahnya bergegas menuju Lin Suan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih.